Intro Umat yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa Saya bersama calon ketua lingkungan yang muda Pak Cahyo dan istrinya yang besok akan menjadi ketua lingkungan di periode mendatang Hari ini ulang tahun ke 14 plus Ke 44.0 4.0 Muda sudah mau menggereja Ini perkawinannya juga masih muda ya Masih muda banget Masih 2 2 tahun Gimana ini perasaannya? Di hari ulang tahun Ke 40 hadiahnya mau jadi ketua lingkungan Baik, saya mohon terima kasih terkah dalam Ya Sungguh luar biasa Romo Ya Dalam hidup ini Tuhan begitu memimpin kami Di saat Ulang tahun yang ke 40 Kami ada satu challenge Untuk menjadi ketua lingkungan Walaupun sebenarnya kami di lingkungan Pertolomius juga masih baru Tapi ini menjadi tantangan buat saya Bagaimana saya harus bisa menjalankan Menjalankan apa ya Ya Tugas yang mulia dari Tuhan Untuk mengembalakan umat di lingkungan kecil ini Tentunya Kami berdua nanti banyak belajar dari sinel senior Dengan Romo Yang pasti memang anugrah Di usia saya yang 40 Diberi Tuhan kepercayaan Meniri calon ketua lingkungan Begitu Orang baru Orang baru itu berapa tahun ini Di mana lingkungan Pertolomius Baru Dua tahun Dua tahun Dua tahun keluarga muda dipercaya Oleh umat Keren Keren sekali Baru Orang baru dipercaya Lalu Lalu statementnya bagus Ini tantangan Nah Semoga keluarga-keluarga muda juga Berani menerima tantangan Bahwa untuk melayani penggereja Tidak harus menunggu Senior Namun Muda Keluarga muda pun Bisa dan Mungkin Iya Dan tadi juga mengatakan Mau belajar Dari senior-senior Wah ini keren Saya teringat Kutbahnya Romo waktu di lingkungan Oke Yang mana Harus berani Jangan takut salah Tidak ada yang salah Harus berani Jangan takut salah Tidak ada yang salah Mau jadi ketua lingkungan Jadi nanti Bu ketua lingkungan Ya kalau bagi saya Awal pertama memang juga udah ada Sriwing-sriwing ya Udah Waktu belum ada pemilihan itu Itu malah pro diakon Oh malah ada suara Malah ada suara Untuk menjadi pro diakon Per awal itu baru juga Belum ada setahun malah Belum ada setahun Cuma gak saya sih Mengingatkan Apa ya Udah siap belum Dalam pelayanan Membagi waktunya Karena kan saya yang tahu Pekerjaannya Cukup Waktu Karena itu harus membutuhkan Waktu itu benar-benar luang dalam pelayanan Karena Bapak saya juga pro diakon Oh jadi punya pengalaman Sebagai anak Bapak menjadi pro diakon Saya cuma mengingatkan Sebenarnya juga Saya bersuka cita Karena suami juga ada ketertarikan awalnya Penging pro diakon itu Saya sih support Itu pelayanan Menyenangkan Tuhan Itu saya senang Cuma ya itu saya ingatkan Terus disini Periode tahun kedua Percaya menjadi ketua lingkungan Ya bagi saya juga Awalnya juga Masalah waktu Ya masalah waktu Cuma dari Ya itu tadi Senior-senior ya Maksudnya Akan terus membantu Memberi support ya Berjanji memberi support ya Mendukung ya Ya dan saya sebagai istri ya Oke saya selalu mendukung Saling mengingatkan Oke uji Tuhan Ini penting Istri mendukung Ini energi Kalau melayani Keluarga Nggak mendukung Istri nggak mendukung Nanti terhambat Akan ada rasa Yang berat Nah semoga Sungguh ini Hubungan istri ini Menjadi Energi dan berkat Oke Terima kasih selamat menikmati